Gue suka bingung banget ya sama orang yang punya sifat start syndrome Jadi ceritanya gini Bu Kabar terbaru datang dari aktris cantik Bunga Zainal Yang belum lama ini mendadak jadi perbincangan netizen Di linea wangsalah cejaring sosial Mantan kekasih Raffi Ahmad tersebut diketahui sempat menceritakan soal youtuber wanita Yang dianggapnya mempunyai sifat start syndrome Bunga pun menguturkan bahwa dalam sebuah kesempatan dirinya hadir dalam sebuah acara megah Yang juga banyak dihadiri para rekan sesama artis seleb tiktok dan juga youtuber Gue juga suka bingung banget sama orang yang punya sifat start syndrome Jadi ceritanya gini Bu Di undang ke acara super megah banyak tuh ketemunya artis-artis Selep tiktok ada youtubers pokoknya banyak deh publik figurnya Banyak ujar bunga channel di akun tiktoknya Lebih lanjut saat dirinya datang ke acara itu Sebagai tamu dia sempat bertegur sapa kepada tamu lainnya Namun saat dia bertemu dan melempar senyum kepada youtuber tersebut Tidak dibalas namun meneluarkan wajah kurang lama Nah ada satu youtuber nih Nah kita kan bersapa tegur ya Menurut gue sih gue kenal dia ya Karena beberapa kali acara kita saling ketemu Pas dia lewat di depan gue dia senyum Dia kagak senyum balik sama gue Tapi lakinya baik banget Dia senyum sama gue sopan Gue masih positive thinking Dia kagak liat gue apa gimana Sambung bunga channel Bahkan bunga juga mengaku jika mereka berdua Akhirnya duduk bersebelahan dan tetap tak saling sampah Nah ternyata dia duduk satu meja sama gue Satu meja bener tuh Sebelah gue duduknya tuh youtuber gue diim dong Terus gue senyum lagi sama dia Eh tetap dia kagak senyum sama gue Ada dendam apa sih dia sama gue Tutur bunga channel Bunga channel memberikan nasihat bahwa penting bagi public figure Untuk memiliki attitude yang baik Jika dia ingin bertahan di dunia entertainment lebih lama Cuma kalau di dunia entertainment pengen awet Pengen langgang karirnya dijaga attitudenya Karena dunia entertainment itu tidak selamanya indah Dan tidak selamanya ada di atas terus Timnya kita mau sama siapa aja Mau sama junior sama senior Kita juga harus apa Tutur bunga channel Bunga bahkan tak segin membandingkan sikap youtuber wanita itu dengan Dan kerendahan hati Atta Lilinter Dan Aurel Hermansyah Gue salut banget sama Aurel Hermansyah dan juga Atta Dia tuh top jempol banget Mereka berdua itu pasangan yang luar biasa Sama siapapun mereka negur Bahkan mereka salaman Padahal ya Nol sama Aurel ya Sama Atta Aku gak kenal Ya tapi salaman sama semua tamu di meja itu Tanduk Tentang saja pengakuan bunga Zainal tersebut membuat netizen mengerah pada sosok Ria Rijis Namun bunga Zainal sendiri tidak menyebut secara rinci siapa sosok wanitanya dimaksud Ria Rijis Komentar netter Ria Rijis ya pun Ketemu di acaranya Benis gak sih? Tanya netizen Pasti youtubers yang nontonin anaknya Nate Jitsky Sendir lainnya Si Kicis emang kadang-kadang padahal Punga udah jadi artis dari jaman bangun di sekolah Ungkap lainnya Ternyata dia duduk satu meja sama gue Ya Tuh youtubers Ya senyum lah Gue namanya duduk sebelahan Ya gue senyum Tentang saja Tentang saja Tentang saja Tentang saja Mungkin dia merasa kayak Dia lebih terkenal atau gimana Ya gak apa-apa juga Gue salut banget ya sama Aurel yang lansar dan juga Ata Ada hal ya aku kenalnya kan cuma sama Aurelnya Sama Ata gak kenal nih aku belum pernah ketahui Tapi Ata nyamperin dong Desa lama sama semua Gak tau ya Hmm Tentok Ya Tentang jalan Pagetif Tentang Činn